Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini persoalannya Bahwa pada akhirnya Ketika kita sudah mengerjai Tuhan Bu Yudis Sudah paham Tuhan Maka kita melihat dunianya Tidak ada artinya Itu makanya kita perlu metode komperasi Dalam hidup berkomperasi Sehebat apakah bahasa Indonesia Yuk kita komperasikan dengan bahasa Inggris Waduh jauh banget ya Dengan bahasa Jerman apalagi Banyak hal-hal yang ingin kita katakan Tapi dalam bahasa Indonesia nya gak ada Sehingga tidak terungkapkan Perasaan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia Tapi bahasa Jerman Wah lengkap Bahasa Inggris Bahasa Perancis Apalagi Bahasa Arab Apalagi Melihat perempuan di Indonesia Yang cantik Jerman Yang cantik jelita Katakanlah para artis-artis lah Setelah Setelah saya Ke Syria Ke Lebanon Melihat perempuan cantik di Lebanon Ya Allah Ternyata Cewek-cewek Indonesia yang cantik-cantik Yang dulu saya puja-puja Gak ada apa-apanya Iya Betul gak? Dulu saya Waktu masih di Pesantren Rasanya saya paling pintar Saya sudah ngajar filsafat Ngajar perbandingan agama Ngajar Nahu, ngajar Soros, ngajar Balawo Ngajar Iya Filsafat Yunani Kuno segala macem Rasanya paling pintar Begitu saya tahun 71 ke Irak Bertemu dengan para profesor disana Ya Allah Saya ini goblok banget sih Seperti itu Ya Di kertas maya orang yang punya sawah Dua hektare setengah Jalannya aja bertolak pinggang Seperti pangkayanya sendiri Dua hektare setengah Eh orang bau setengah Bau dari lorong Kota gendering Tengah Iya Kayaknya paling kaya sendiri Begitu dia ke Los Angeles Los Angeles Lihat taman bunganya Mattison Iya kan Taman bunganya Michael Jackson Tukang kebunnya saja Itu gajinya Lebih besar dari kekayaan dia kok Yang punya dua hektare setengah Gajinya satu bulan lima puluh juta Dia sendiri dapat Lepuk juta setahun Dengan tukang kebun Mesti kaya tukang kebun Artinya Tidak ada apa Apanya Nah ketika kita sudah Melihat Allah Dan melihat Keindahan Allah Allah itu Maha indah Dan Allah Menyukai yang indah-indah Begitu kita sudah Mengenangin Allah Maka Keindahan Alam semesta Termasuk berlianya Termasuk mutiarnya Termasuk perempuan cantiknya Termasuk gedung-gedung yang mewahnya Tidak ada artinya apa-apa Itu Itu baru kita paham Setelah kita compare Nah yang jadi masalah nanti adalah Kapan kita bisa Merasakan Keindahan Tuhan itu Ya Makanya saya katakan sekali lagi Dari awal mula Bahwa Tuhan itu satu Tuhan itu Esa Sebetulnya Adalah Bukan Satu Matematika Bukan satu Hiji Bukan satu Siji Bukan Tapi Satu Yang tidak bisa Diperlakukan Seperti Satu Matematika Kalau satu Matematika Dibagi dua Berapa Setengah Ditambah satu Jadi dua Satu dibagi empat Seperan empat Satunya Tuhan Satu yang tidak bisa Ditambah Tidak bisa dikurangi Tidak bisa dibagi Satunya adalah Merupakan Kesempurnaan Bagi Tuhan Yang artinya Bukan hanya Satu Zatnya satu Tapi Satu Dalam artinya Segala Galahnya You are My everything Aku Mengeluh Hanya Kepadamu Aku Berharap Hanya Kepadamu Aku Berdoa Hanya Kepadamu Aku Minta Pertolongan Hanya Kepadamu Aku Menyampaikan Keluh Kesaku Hanya Kepadamu You are My everything Itulah Satunya Tuhan Itulah Makanya Kita Untuk Menuju Ke arah Sana Memang Bu Judis Kita Perlu Disini Tadi Mujahada Mujahada Itu Bekerja Keras Kita Untuk Melawan Tarikan Tarikan Adonan Hayawaniah Tadi itu Tuntutan Materi Tuntutan Pengen Makan Pengen Minum Bagaimanapun Tidak Bisa Dihindari Roh Kita Ini Ada Di Dalam Jasad Jasad Perlu Makan Setelah Energinya Habis Dimakan Dia Menjadi Ampas Mesti Dikeluarkan Ya kan Bagi Kita Juga Hau Pengen Minum Kita Juga Punya Kebutuhan Biologis Yang Harus Dipenuhi Kebutuhan Seksual Kebutuhan Penghormatan Kebutuhan Penghargaan Dan Sebagainya Itu adalah Kebutuhan Hayawaniah Itulah Bisa kita Kendalikan Semuanya Padahal Satu Saja Ketika Kita Ini Sudah Tidak Menuntut Penghormatan Dari Siapapun Saya Pastikan Ya Hidup Kita Biayanya Menjadi Murah Meriah Percaya Enggak Kenapa Anda Pakai Baju Sutra Padahal Ada Baju Agogo Yang 15 Rebo Karena Anda Ingin Dihormati Betul Enggak Kenapa Anda Mau punya BMW Enggak Cukup Senia Saja Ya Karena Ingin Dihormati Kenapa Ada Makannya Di hotel Mandarin Yang Baya Sekali Makan Habis 2 Juta Padahal Turun Kebawah Kebun Kacang Sebelahnya Rumah Hotel Indonesia Jongkokan Di pinggir Jalan Sotonya Sama Cukup 15 Rebo Kenyang Kenapa Anda Menghabiskan 2 Juta Ya Karena Penghormatan Jadi Kalau Orang Sudah Pakai Sendanya Yang Satu Merah Satunya Hijau Uning Kenapa Pakai Sepatu Billy Yang Harganya 50 Juta Ya Karena Penghormatan Begitu Kita Sudah Tidak Berharap Penghormatan Dari Siapapun Biaya Hidup Kita Sangat Murah Meriah Eh Murah Meriah Betul Enggak Rumah Yang Yang penting Enggak Kebocoran Murah Enggak Baju Yang penting Menutup Orat Murah Enggak Makan Yang penting Kenyang Murah Enggak Kendaraan Yang penting Menglinding Menglinding Murah Semuanya Nah Saya Saya Bertanya Lagi Ketika Engkau Dihormati Orang Dan Merasa Senang Tolong Ceritakan Ning Lebanti Kereng Kereng Di mana Kau Rasakan Denyut Denyut Nadimu Di mana Ketika Engkau Dihormati Orang Itu kan Sebetangan Angan Sebetulnya Betul Enggak Nah Itulah Makanya Jadi kita Kembali Untuk Menjadi Makhluk Spiritual Spiritualis Spiritualis Itu Memang Perlu Ada Mujahada Mujahada Itu Bekerja Keras Kedalam Introspeksi Apalagi Celap Koreksi Ya Perenungan Perenungan Yang Dalam Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tetapi Judis Dengan Kita Bertambahnya Usia Kalau Laki-laki Sudah 70 60 Ke atas Kalau Perempuan Sudah 50 Ke atas Sudah Menupus Laki-laki Sudah Kena Apa namanya Gula Apa namanya Diabet Diabetes Itu Itu Akan Terjadi Perubahan Dalam 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 Pikiran Kita Ya Kebutuhan Seksual Kita Sudah Menurun Tetapi Akan Muncul Namanya Kecemasan What Next Kematian Sudah Mulai Terbayang Dalam Pikiran Kita Ya Kita Sudah Mulai Mikir Saya Nanti Di Kuburnya Dimana Ya Anak Kita Yang Paling Bontot Yang Belum Menikah Kita Pikirkan Bagaimana Kalau saya Mati Anak Yang Bontot Nanti Siapa Yang Sayang Pada Dia Sudah Mulai Mikir Kesana Nah Itu Penghargaan Sudah Manupus Sudah Gairi seksual Menurun Sudah Impoten Gemerlapnya Materi Berturun Kok Kita Sudah Tidak Lagi Melihat Berlian Gemerlap Tidak Akan Tergoda Lagi Mulai Tumpukan Uang Tidak Tertarik Lagi Jadi Itulah Makanya Mulai Spiritualisme Mulai Mulai Apa Namanya Mulai Berkembang Dalam Diri Kita Mulai Masuk Itu Ketika Kita Masuk Di Penghujung Usia Seperti Kita Otomatis Dengan Sendirinya Dalam Agama Apapun Manusia Apapun Bangkapan Semuanya Akan Bertanya What Next Berikutnya Bagaimana Mudah-mudahan Bisa Memanfaatkan What Next Untuk Membangun Pemikiran Kita Terima kasih Sabih Padah-mudahan Apapun Asuk Tambloop G Asuk an G